Bro, lo pernah gak sih ngerasa kayak ada yang aneh? Kayak lo kepikiran seseorang terus-terusan, tapi gak cuma lo doang yang ngerasa, ternyata dia juga mikirin lo? Nah, kalau lo sering ngalamin hal ini, bisa jadi lo sama dia tuh lagi di frekuensi yang sama. Kalian berdua sama-sama mikirin satu sama lain. Menarik, kan? Makanya, jangan di skip ya, simak video ini sampai habis. Karena gue bakal bahas tanda-tanda yang nunjukin kalau lo sama dia saling memikirkan. Siapa tau lo salah satunya, nih? Satu, lo dan dia sering kebetulan chat atau telepon di waktu yang sama. Pertama, lo sama dia sering banget tiba-tiba ngechat atau telepon di waktu yang sama. Lagi mikir mau ngechat, eh, dia duluan. Atau sebaliknya, lo baru mau ngetik, eh, ternyata udah ada notifikasi dari dia. Itu bukan kebetulan, bro. Ini tanda jelas kalau lo sama dia tuh saling memikirkan. Seolah-olah udah terhubung secara batin. Cie, bahasanya. Lo perhatiin gak sih? Kalau kadang ngobrolan kalian tuh bisa nyambung terus tanpa ada jeda yang awkward. Mau bahas apa aja? Dari yang penting sampai yang receh banget. Tetep aja asik. Ini tanda kalau kalian punya kemistri yang kuat, kayak udah ngerti satu sama lain tanpa perlu banyak penjelasan. Nah, yang kayak gini tuh jarang banget, bro. Ketiga, lo sama dia bisa aja sering banget nemu kesamaan kecil-kecil yang gak lo duga. Misalnya, lo lagi cerafing makanan tertentu, eh, dia bilang lagi pengen hal yang sama. Atau kalian tiba-tiba aja ngomongin lagu yang sama di waktu yang sama. Kayak ada radar yang nyambung gitu, loh. Dan kalau udah kayak gini, rasanya susah banget buat bilang itu semua cuma kebetulan. Jadi, kalau lo sering ngalamin hal-hal ini, ada kemungkinan besar lo dan dia emang lagi ada di frekuensi yang sama. Entah itu artinya kalian saling suka atau emang udah connect secara emosional, yang jelas hubungan lo sama dia gak cuma sebatas permukaan doang. Jadi, coba denikmatin momen-momen kayak gini, siapa tahu bisa jadi lebih dari sekadar, kebetulan. Dan kalau lo rasa dia worth it, jangan ragu buat melangkah lebih jauh, bro. Dua kebetulan ketemu terus. Nah, ini juga sering kejadian nih. Lo sering banget ketemu dia secara gak sengaja. Lagi di mal, eh, ketemu. Lagi nongkrong di kafe, eh, dia juga di situ. Rasanya kayak dunia tuh kecil banget, padahal sebenarnya itu lebih dari sekadar kebetulan. Ini bisa jadi salah satu tanda kalau pikiran lo sama dia udah nyambung banget, sampai alam bawah sadar lo berdua tuh menarik satu sama lain buat ketemu. Jadi, kalau lo sering banget ngalamin kejadian ini, bisa jadi ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Bisa aja ini semacam sinyal kalau lo dan dia punya frekuensi yang sama. Lo tau gak sih, kadang alam bawah sadar kita tuh bekerja dengan cara yang gak kita sadari. Lo mungkin mikir, ah, ini cuma kebetulan, tapi sebenarnya pikiran lo tuh udah terprogram buat tertarik sama dia. Lo jadi lebih peka sama keberadaan dia, dan secara gak sadar, lo cenderung berada di tempat yang sama, atau ngelakuin hal-hal yang mirip sama dia. Selain itu, kalau lo beneran sering ketemu dia di tempat-tempat yang random, bisa jadi dia juga punya perasaan yang sama dan kebetulan jadi jalan buat mempertemukan kalian berdua. Intinya, kalau ini terus berulang, jangan abaikan. Bisa jadi ini alam semesta lagi kasih kode kalau kalian emang punya sesuatu yang spesial. Kadang, lo cuma perlu lebih jeli dan peka buat nangkep tanda-tanda ini. Jadi, jangan buru-buru ngedismis perasaan atau momen ketemu yang terus-terusan terjadi. Bisa aja, ini sinyal kalau kalian berdua emang ditakdirkan buat sering ketemu, atau bahkan lebih dari itu. Tiga, merasa kehadiran padahal gak ada. Pernah gak lo lagi sendirian, terus ngerasa kayak ada dia di situ? Misalnya lagi di kamar, lagi bengong, tiba-tiba kayak ngerasa dia ada di dekat lo. Atau sekadar aroma parfum yang familiar, bikin lo langsung keinget dia. Ini salah satu tanda kuat kalau lo dan dia sering memikirkan satu sama lain, bahkan sampai ke level di mana lo bisa ngerasain kehadiran dia meski dia gak ada di situ. Wajar banget kalau lo ngerasain hal kayak gitu, bro. Itu bisa jadi bukti kalau hubungan lo sama dia udah lebih dari sekadar interaksi fisik. Pikiran dan perasaan lo sama dia udah terhubung sedemikian dalam, sampai hal-hal kecil yang gak kelihatan kayak aroma parfum atau suara langkah kaki bisa memicu perasaan. Hadir, kadang, ini bisa jadi perasaan nyaman yang lo rasain, kayak ada yang ngemenin meski lo lagi sendirian. Tapi di sisi lain, bisa juga bikin lo makin baper karena jadi inget-inget terus sama dia, terutama kalau dia sebenarnya udah gak ada di hidup lo lagi. Nah, fenomena ini biasanya muncul karena otak kita suka mainin perasaan. Otak lo nyimpen banyak kenangan tentang dia, dan itu bisa tiba-tiba muncul tanpa permisi. Jadinya, lo kayak dibawa ke momen-momen tertentu yang pernah lo alami bareng dia, dan ini gak cuma soal mantan atau orang yang lo suka, lo. Kadang bisa juga kejadian sama orang-orang terdekat lainnya kayak sahabat atau keluarga. Intinya, kalau lo pernah punya koneksi emosional yang kuat sama seseorang, perasaan, hadir, ini bisa terjadi kapan aja, tapi, jangan sampai lo kejebak di perasaan ini terus-terusan, ya. Kadang kita perlu juga untuk maju dan ngebuka diri buat hal-hal baru. Toh, meskipun dia gak ada di situ, lo tetap punya kendali penuh atas hidup lo. Jadi, hadapin perasaan itu dengan bijak, jangan sampai bikin lostak di masa lalu. Tetap semangat, bro. Empat, mimpi tentang dia. Nih, yang satu ini lebih main blowing lagi. Mimpi tentang dia. Bukan sekali dua kali, tapi sering. Entah itu mimpi yang menyenangkan atau sekadar mimpi absurd, tapi kehadiran dia di mimpi lo tuh bisa jadi tanda kuat kalau kalian berdua saling memikirkan. Pikiran bawah sadar lo dan dia kayak berkomunikasi di dunia mimpi. Gimana? Makin bikin baper, kan? Jadi gini, mimpi tentang dia itu sebenarnya lebih dari sekadar kebetulan. Kalau lo terus-terusan mimpiin dia, bisa jadi itu refleksi dari perasaan lo yang belum terselesaikan atau bahkan rasa penasaran yang belum terjawab. Apalagi kalau di mimpi itu ada interaksi yang berkesan banget, kayak ngobrol panjang lebar, berantem, atau bahkan momen romantis. Itu semua ngasih sinyal kalau hati dan pikiran lo masih sibuk sama dia, walaupun lo nggak sadar. Nah, yang lebih menarik lagi, mimpi juga bisa jadi cerminan dari apa yang dia rasain terhadap lo. Kadang, tanpa sadar, perasaan dan energi seseorang bisa ketransfer lewat mimpi. Misalnya, lo mimpiin dia lagi happy sama lo, bisa jadi di dunia nyata dia juga punya perasaan yang sama, walaupun nggak diungkapin secara langsung. Atau kalau mimpi lo malah aneh-aneh dan bikin lo gelisah, itu bisa jadi pertanda ada konflik yang belum kelar atau hal-hal yang belum lo pahami sepenuhnya tentang hubungan kalian, intinya, mimpi tentang dia tuh bukan sekadar bunga tidur. Bisa jadi itu petunjuk tentang apa yang sebenarnya lagi lo rasain atau bahkan apa yang dia rasain juga. Jadi, kalau mimpi tentang dia sering muncul, coba deh cari tahu apa yang hati lo sebenarnya mau bilang. Siapa tahu, ini bisa bantu lo buat ambil langkah selanjutnya, entah buat lebih deketin dia, atau justru move on dan cari kebahagiaan lo sendiri. 5. Merasa terhubung emosional Dan yang terakhir, lo ngerasa kayak terhubung emosional sama dia. Misalnya, tiba-tiba lo ngerasa gelisah atau senang tanpa alasan yang jelas, dan ternyata di saat yang sama dia juga lagi ngerasain hal yang sama. Ini tanda kalau lo dan dia tuh udah punya ikatan emosional yang kuat, bahkan meski gak saling ngomongin perasaan secara langsung. Nah, kalau udah sampai tahap ini, lo harus sadar kalau hubungan lo udah lebih dari sekadar interaksi biasa. Emosi lo dan dia kayak sinkron, dan ini biasanya gak kejadian kalau lo gak punya kedekatan khusus sama seseorang. Misalnya, lo tiba-tiba ngerasa sedih atau kehilangan fokus tanpa alasan yang jelas, eh ternyata dia juga lagi ngalamin hal serupa, ini bisa jadi tanda kalau kalian berdua udah saling berbagi energi emosional, ikatan kayak gini biasanya terjadi secara alami dan gak dipaksain. Bahkan, lo dan dia bisa saling, ngeh, satu sama lain tanpa harus ngomong. Jadi, jangan heran kalau tiba-tiba dia bisa ngerti perasaan lo, atau sebaliknya, lo bisa ngerti dia cuma dari tatapan atau nada suara. Ini adalah salah satu ciri hubungan yang dalam, di mana lo dan dia udah saling ngerti tanpa perlu banyak kata-kata, dan yang lebih keren lagi, kalau lo ngerasa makin nyaman dan tenang kalau lagi bareng dia, atau malah lo jadi lebih berani buat cerita tentang hal-hal yang mungkin lo pendam ke orang lain, itu artinya hubungan emosional kalian udah solid banget. Kadang, hal-hal kecil kayak ini yang bikin lo sadar bahwa lo udah terhubung lebih dalam dari yang lo bayangin. Nah, kalau lo ngerasain satu atau lebih tanda-tanda tadi, bisa jadi lo sama dia tuh emang saling memikirkan, bro. Jangan langsung GR juga, tapi gak ada salahnya buat lebih peka sama perasaan lo dan dia. Siapa tau ini awal yang baik buat lo dan dia bisa lebih dekat lagi. Jadi, apa lo juga ngerasain tanda-tanda yang sama? Tulis di kolom komentar, ya? Oke, guys. Segitu dulu video kali ini. Kalau lo suka sama konten kayak gini, jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe biar lo gak ketinggalan video-video seru lainnya. Nyalahin juga lonceng notifikasinya, biar lo dapet update setiap ada video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.